kompleks, dan kombinatorial. Kemudian pengumuman pemenang ini sementara tidak berubah, akan diumumkan di hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Biasanya melalui website-nya, apa namanya, dikti atau melalui surat, melalui perguruan tinggi masing-masing. Kemudian untuk tingkat wilayah ini, pelaksanaan tes yang tanggal 28 dan 29, ini secara teknisnya, mungkin di panduan juga sudah ada ya, saya jelaskan bahwa kita akan, kalau tadi Pak Dean menyampaikan ada tesnya yang objektif, untuk matematika ini semuanya isian, yang bagian pertama itu isian singkat, dan ada bagian keduanya adalah uraya. Jadi nanti waktu 4 jam itu akan dibagi menjadi 2 sesi, sesi yang pertama 1 jam, itu untuk isian singkat, sementara bagian keduanya nanti adalah mengerjakan soal uraya. Nah, untuk isian singkat, soalnya ada 5 soal untuk 1 jam ini ya. Kalau materinya sama ya, semuanya tentang analisis real, sutra aljabah, dan kombinatorika. Kemudian yang nanti setelah 1 jam, bagian keduanya mengerjakan soal uraya, 5 buah soal, waktunya 120 menit. Jadi in total ada 4 jam pengerjaan untuk hari pertama. Demikian pula di hari kedua, sama ya, isian singkat dulu 1 jam, setelah itu baru bagian keduanya mengerjakan soal uraya. Bidangnya hari kedua aljabah linier, analisis kompleks, dan kombinatorika. Kenapa kombinatorika 2 kali? Karena ini untuk soal uraya, contohnya ya. Dua soal itu analisis real, dua soal yang lain adalah sutra aljabah, dan satu soal uraya kombinatorika. Nah, nanti di hari kedua ada satu soal lagi kombinatorika. Seperti itu ya. Kemudian, ini pelaksanaan tes yang tanggal, oh ini belum diubah ya, Maksudnya 28 dan 29 Juli 2022. Nah, ini ya. Tes akan diselenggarakan secara online menggunakan zoom. Satu device saja. Kalian tidak perlu menyiapkan dua device. Tadi untuk ada mungkin bidang lain, nanti harus menyiapkan kamera atau pakai HP, dan satunya pakai PC misalnya. Untuk matematika cukup siapkan PC saja. atau laptop, jangan menggunakan HP, karena aktinya akan terbatas. Kemudian nanti berkumpul, ini saya belum edit ini, bukan belum edit tadi, ya ter ini. Oke, sambil saya ketik ya. Jadi nanti saudara berkumpul 30 menit sebelumnya, berarti pukul 12.30 ya. Pukul 12.30. Nah, ini tes dimulainya pukul 13.00. Tidak mau bergerak. Oke, ini pukul 13.00 ya. Nanti ini akan disayarkan juga, dan nanti sudah direvisi. Jadi tes akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti akan diawasi oleh pengawas, dan pengawas ini dari juri dan panitia nanti. Kemudian ini akan ada tiga akun. Ada tiga akun Zoom. Akun Zoom satu, dua, tiga. Nah, ini pembagiannya nanti oleh panitia. Masing-masing ruang Zoom-nya itu akan di-breakout menjadi tiga. Untuk Zoom yang pertama menjadi tiga, kemudian Zoom yang kedua juga tiga. Sementara Zoom yang ketiga itu akan empat ruang. Dan masing-masing nanti ada pengawasnya. Jumlah pesertanya masing-masing ruang itu sekitar 118, 117, ada yang 118. Nah, nanti kalian mungkin dari panitia akan mendapatkan informasi ini ya. Kalian ruangnya di mana, dan seterusnya. Nah, tadi yang paling penting secara teknis, tadi di-join kurang lebih, sudah mulai login 30 menit sebelumnya, berarti 12.30, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini petunjuk umum yang mungkin nanti Pak Barra juga akan menguploadkan di sistemnya ya. Ada, kalian bisa unduh ya, saya sampaikan saja isinya apa. Kalian itu dibita untuk menyiapkan lembar jawaban, yaitu lembar HVS yang polos ya, untuk jawaban tes bagian pertama dan yang kedua. Nah, kalau tes bagian pertama yang isian singkat itu cukup satu lembar saja. Jadi, kalian nanti menuliskan lima soal itu ya di situ ya jawabannya. Jangan dipisah-pisah. Nah, sementara untuk yang soal esay, kalian siapkan sesuai dengan soal. Jadi, jangan disatukan dalam lembar misalnya. Karena apa? Karena nanti ini akan diperiksa oleh juri yang berbeda. Setiap soalnya. Nanti misalnya soal yang dari saya, yang dikumpulkannya ke saya, nanti yang Pak Barra dikepapara. Oleh karena itu, tadi setiap soal dituliskan pada lembar yang berbeda. Nah, gunakan pena dan pulpen. Jangan menggunakan pinsil, karena itu nanti mungkin tidak akan jelas. Pakai pena dan pulpen pun dipastikan bahwa Anda men-scamnya dengan baik supaya terbaca. Saya menunjukkan soal tes bagian pertama, tentunya lebih dulu, tadi sesuai dengan agenda. Nanti setelah itu baru yang esay-nya. Nah, tes yang bagian kedua itu akan dimulai setelah kalian berhasil mengunggah jawaban untuk bagian yang pertama. Nanti bareng-bareng. Jadi, tidak bisa nanti kalau sudah selesai, terus langsung misalnya keluar, jajan dulu, begitu. Keluar dulu, enggak. Jadi, nanti tetap standby, nanti bersama-sama untuk scan dan sebagainya. Ada waktunya, diberi waktu. Nah, kemudian, Pak Bara, apakah penamaan file akan tetap seperti ini? Ya, Bu. Begitu saja. Jadi, nama filenya ada nomor peserta, nama, kemudian nanti ada IS ini untuk isian singkat. Kemudian untuk urayan, nomor peserta, nama, dan nomor urayan, ini urayan, dan kemudian nomor soal. Misalnya ini, ada contoh nomor pesertanya, ini ya, kemudian namanya Ruri Fadila, IS isian singkat. Untuk urayan singkatnya, ini nomor pesertanya, Ruri Fadila, misalnya urayan nomor 3. Nah, kemudian ada petunjuk khusus, misalnya untuk isian singkat, di sini nanti kalian di lembar jawabnya itu, dimintakan menuliskan nomor peserta, nama universitas, atau PT, ya, saudara, pada lembar jawaban. Nah, dituliskan, ini PT-nya jangan disingkat, ya, kalau ini dipanjangkan saja. Kemudian salin pernyataan, ini ada pernyataan, di dalam, di dalam lembar jawaban itu, kan cuma 5 soal, ya, dan itu hanya menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, itu kan jawabannya apa pendekan itu, untuk berbagi dengan ini, dengan menuliskan pernyataan, yang bunyinya, dengan ini saya menyatakan bahwa benar, saya mengerjakan tes pada hari ini secara mandiri, ya, apabila, klak, ditemukan indikasi, dan terbukti bahwa saya melakukan kecurangan, dalam mengikuti tes ini, saya bersedia untuk didiskualifikasi, ya, dan kenapa ini dipentingkan, karena kasus 2 tahun kita, apa namanya, melaksanakan secara online, ada saja kasus yang jawaban mahasiswanya, peserta kalian itu mirip, ya, sama persis, dan itu tentunya menandai, ya, menandai, walaupun mungkin tidak di, kita blow up, ya, itu, dan jangan membuat instansi kalian, atau lembaga kalian malu, ya, itu karena tingkah, apa, ya, perilaku kalian tadi yang tidak terpuji, ya, event untuk bekerjasama dengan timnya, dengan teman-teman satu tim, itu kan satu universitas, ada beberapa orang, itu akan ketahuan, ya, jadi pada saat ini, walaupun nanti kalian atas nama universitas, masing-masing, ya, dan ada beberapa orang, tapi tetap bekerja secara individu, ya, secara individu, karena itu tadi, apa, ya, kita akan tahu lah, kalau ada kecurangan-kecurangan seperti itu, ya, kemudian salinlah soal yang diserkan, ini nanti kalian akan diberi waktu 10 menit, ya, untuk membaca soal, ya, jadi soalnya itu dicatat saja, akan kita tayangkan di share screen, ya, di Zoom-nya, nah, kalian boleh menulis diberi waktu 10 menit, cukup, agak lama, ya, ditayangkannya, sekitar 30 menit, si soalnya itu, ya, ditayangkan cukup lama, ya, kemudian tuliskan untuk setiap soal isian singkat, hanya jawaban akhir saja yang dilembar jawab itu, nggak perlu lagi soalnya ditulis, ya, dan jawaban yang terbaik, ya, yang dituliskan, jangan sampai kalian ragu-ragu ada dua jawaban, ini atau itu, jangan seperti itu, ya, tuliskan jawaban terakhir, yang kalian anggap itu adalah sudah jawaban yang menurut kalian terbaik, jika ada koreksi terhadap jawaban yang sudah dituliskan, boleh mencoret jawaban yang pertama, dan tuliskan jawaban yang berikutnya, itu jangan dibiarkan dua-duanya, oke, kemudian, untuk bagian kedua, untuk yang urayan, nah, ini ya, sama, tuliskan nama dan universitas pada setiap lembar jawaban, karena ini kan akan dinilai oleh masing-masing juri, ya, di bidangnya, jadi nama itu jangan satu kali saja, harus setiap lembar diberi nama dan universitasnya, ya, salin soal yang diserkan itu dalam waktu 10 menit juga, ya, nanti ditayangkan 30 menit, ya, kalian misalnya, apa namanya, ada yang ragu masih bisa dilihat, tuliskan jawaban untuk yang soal urayan ini lengkap, ya, dengan argumentasi dan penjelasannya, ya, selengkap-lengkapnya, nah, di sini kan kemampuan komunikasi kalian di uji, ya, secara tertulis, gitu ya, silahkan, nah, itu jangan hanya menuliskan jawabannya, kalau di soal urayannya, silahkan selengkap-lengkapnya, nah, saudara boleh menyelesaikan soal yang manapun, yang didahulukan, ya, mau mengerjakan soal analisis lulu, soal nomor 3, dan seterusnya, tidak harus berurutan, yang penting adalah pada setiap lembar jawaban, dituliskan nomor soalnya, paling tidak, ya, dan, apa namanya, kalau soal urayan itu biasanya soalnya ditulis lagi, nggak apa-apa, ya, di lembar jawabannya ditulis lagi, soalnya dulu, terserah itu jawabannya itu pun tidak mengapa, tapi kalau untuk soal isian singkat, cukup jawabannya saja, yang dituliskan pada lembar jawabannya, ya, kemudian, tuliskan jawaban setiap soal pada lembar jawaban, kertas yang berbeda, tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kalau tidak cukup, tidak cukup, ya, boleh disambung, ya, pakai kertas yang lembar yang lain, ya, gunakan lembar yang jawaban kertas tambahan, tuliskan juga pada nomor soal, ya, ya, khawatirnya nanti terpisah, kecuali kalian men-scamnya betul, ya, nanti digabungkan untuk, misalnya, untuk gabungan tambahan, kemudian unggah setiap lembar jawaban soal sesuai dengan selnya, nah, ini ya, ini yang perlu diperhatikan, jadi, untuk soal urayan itu, nanti ada, Pak Barak akan menjelaskan, ada masing-masing tempatnya, soal nomor satu, di mana, dua, di mana, tiga, di mana, nah, sering kejadian, dua tahun penyelenggaraan, selalu saja ada, di antara kalian itu, yang salah menempatkan selnya, ya, misalnya soal nomor dua, dimasukkan, diunggahnya ke nomor tiga, ya, dan itu tuh akan merepotkan kami, juri, ya, karena harus mengirimkan ke juri yang terkait, ya, mudah-mudahan literasi kalian cukup bagus, gitu ya, dalam hal IT, saya yakin itu, anak-anak sekarang itu biasanya, tidak gaptek, lah, ya, tapi, terjadi itu mungkin karena gugup, atau bagaimana, ya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak, lah, gitu, ya, oke, nah, ini, pelaksanaan tesnya, ya, nanti, gambarannya, ya, jadi, 12.30 itu sudah join pada masing-masing, tadi, breakout room-nya, yang tadi saya gambarkan, ada beberapa ruang, gitu, ya, nah, nanti posisikan tempat duduk, sehingga kalian itu dapat diamati dari, oleh pengawas, ya, nanti, jangan muka saja yang kelihatan, gitu, ya, di zoom-nya, kita akan mengatur, nanti masing-masing pengawas, supaya kalian itu duduknya, ya, paling tidak menulisnya itu kelihatan, gitu, ya, ininya, posisinya, nah, ini kan ada kemungkinan, kalian menyalin dulu, tuh, menyalin dulu soal, ya, nanti dipundurkan, atau bagaimana, ya, si, ininya, si PC-nya, atau laptop-nya, supaya kalian di kamera nampak, jelas, gitu, ya, tidak hanya muka saja, misalnya. Kemudian, nanti 12.50 itu, ada petunjuk yang umum, ya, dan khusus yang akan disampaikan oleh masing-masing pengawas, nah, baru nanti, pas pukul 13 itu mengerjakan tes bagian pertama, ya, yang isian singkatnya. Nah, ini termasuk nanti di dalamnya itu sudah mencatat soal, ya, yang 10 menit, menuliskan nama, dan PT, ya, pada lembar jawab, tadi menuliskan juga pernyataan. Nah, ini soal nanti di-share 30 menit, ya, setelah itu nanti di, akan di, apa namanya, tidak ditayangkan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaanmu, boleh nggak misalnya, saya ragu-ragu, gitu, ya, ragu-ragu setelah 30 menit, ragu-ragu, tadi soal itu benar nggak, gitu, yang saya tulis, gitu, ya. Minta saja kepada pengawasnya untuk ditampilkan kembali, ya, biasa, nanti dibolehkan ditampilkan kembali, tapi mungkin tidak terlalu lama, gitu, ya. Nah, kemudian, setelah itu, setelah selesai, pukul 14.00, ya, nanti kalian diberikan waktu 15 menit untuk jawaban bagian pertama dan mengunggahnya ke sistem. Nah, ada beberapa kasus yang kemudian kalian bermasalah untuk mengunggah. Nah, itu nanti ada panitia, ya, yang, Mbak, siapa? Nanti barangkali, dari panitia atau dari UB? Mbak Fidzi. L-O ya, dari UB berarti, ya? Iya. Saya inikanlah pastikan dengan Pak Bara bahwa nanti ada nomor yang bisa dikontak kalau misalnya kalian bermasalah dengan, dengan ini tadi ya, mengunggah, misalnya, ya, karena jaringan dan sebagainya. Nah, kemudian, sebentar ya, sebentar. Bu Heri, maaf, saya sedang presentasi, Bu. Iya, iya, oke, iya. Nah, kemudian, tadi mengerjakan tes bagian yang kedua itu berarti mulainya 14.15 sampai 17.15, ya, selama 3 jam. Nah, menyalin soal tes bagian kedua dimulainya pukul 14.15, nanti diberi waktu 10 menit untuk nyalin, dan nanti si soalnya di-share-nya selama 30 menit. Jangan lupa menuliskan nama tadi, ya, PT, pada setiap lembar jawaban, dan pukul 17.15 berhenti mengerjakan soal bagian kedua, atau soal urayan, dan nanti diberi waktu untuk men-scan 15 menit, ya, dan mengunggah ke sistem. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sudah. Barangkali ada pertanyaan, mungkin sebelum ke Pabara, silahkan. Saya serahkan lagi ke Mbak Fritzi, untuk moderator. Terima kasih, Bu Siti. Mungkin akan saya lanjutkan ke juri berikutnya dulu, ya, Bu. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Baik, saya berarti menunggu saja. Oke, baik. Silahkan, saya tutup dulu. Baik, terima kasih, Bu Siti, atas pemaafannya. Akhirnya, untuk memaparkan terkait tryout nanti dan keperluan apa saja yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, maaf, Pak. Masih di mute suaranya. Terima kasih. Pak Pabara, belum keluar suaranya, ya? Oh, suara saya tidak terdengar banget. Sebentar, suara saya tidak terdengar. guard, suara saya tidak terdengar banget. Baik, baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik. Baik, baik. Baik, baik. 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 Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda pilih yang Matematika 2022. Kalau ada dua pilihan, mungkin yang ini di Anda, di Anda klik Matematika 2022. Kemudian Anda akan melihat tampilan seperti berikut. Jadi ada petunjuk umum, kemudian ada bagian untuk mengisi jawaban isian singkat, dan kemudian ada bagian untuk mengisi SI. Kita lihat petunjuk umum ini seperti yang disampaikan oleh Bu Siti, cuma nanti jam-jamnya akan berubah menyesuaikan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi. Jadi saya ulangi lagi, proses pelaksanaan tesnya secara sederhananya adalah, pertama Anda ditunjukkan soal, Anda mencatat soal, kemudian setelah itu Anda tidak perlu lagi melihat ke depan komputer. Komputer Anda perannya sebagai kamera saja, karena Anda sudah memiliki soal. Nah, untuk isian singkat, Anda diwajibkan, ini hanya untuk isian singkat saja, Anda diminta untuk menuliskan kalimat ini. Nanti ketika kita melakukan try out betulan, Anda lakukan ini juga. Jadi ada perkataan yang harus disalin, dengan ini saya menyatakan bahwa benar, saya mengerjakan tes pada hari ini secara mandiri, dan selanjutnya. Ini hanya Anda lakukan di lembar jawaban isian singkat. Kemudian untuk setiap lembarnya, Anda tuliskan nama dan universitas Anda. Kalau misalkan, katakanlah ketika Anda mengerjakan isian singkat, Anda memerlukan lebih dari satu halaman. Setiap lembarnya, Anda tuliskan nama dan universitas. Kemudian, seperti itu. Nah, nanti ketika Anda setelah melakukan, menjawab soal isian singkat tersebut, nanti Anda diminta untuk mengisi. Ya, di sini. Sudah. Ini agak lambat. Ini saya lakukan sebagai ini apa. Jadi, Anda klik ini, add submission, untuk mengumpulkan. Nah, kemudian Anda bisa melakukan dengan dua cara untuk mengumpulkan. Anda bisa drag and drop filenya. Misalkan, katakanlah saya mau mengupload file PDF ini. Jadi, perlu saya ingatkan bahwa jenis file yang diterima hanya PDF saja. Jadi, ketika Anda melakukan scanning, diharapkan scanningnya menggunakan HP. Karena kalau menggunakan device, scanningnya biasa malah akan lebih lama. Jadi, mungkin Anda harus berlatih. Kalau tidak punya, bisa minjam dulu. Berlatih bagaimana Anda men-scanning dan menghasilkan file PDF dengan menggunakan HP Anda. Jadi, Anda tarik, kemudian Anda drop di situ. Kemudian Anda save changes gitu. Hmm, agak lama ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya harus kembali lagi ke student. Oke, nanti ada kelihatan seperti ini. Ini ada ketika Anda submit, enggak harus melakukan apa yang barusan saya lakukan. Ini saya tadi barusan hanya untuk mengubah view-nya. View sebagai admin dan view sebagai student. Nah, sebagai student nanti seperti ini yang Anda lihat bahwa Anda sudah mengumpulkan. Nah, kalau misalkan Anda merasa, oh, kayaknya saya salah ngumpulin nih. Ini saya harusnya mengumpulin, katakanlah di esay ya. Di tempat ini harusnya saya mengumpulkan nomor dua, tapi saya mengumpulin nomor tiga gitu. Ya, bisa di-edit submission-nya ya. Atau bisa di-delay, kemudian Anda kirim ulang. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian setelah isian singkat selesai, Anda nanti akan diberikan waktu 15 menit untuk mengumpulkan, men-scanning dan mengumpulkan. Segera setelah Anda selesai mengumpulkan, jadi mungkin katakanlah setelah 15 menit, nanti akan segera dimulai pengawas menunjukkan soal esay. Nah, pada soal esay tersebut, serupa dengan soal isian singkat, Anda akan ditampilkan soal esay-nya, kemudian Anda menyalin. Menyalin soal tersebut. Kemudian Anda lakukan persis apa yang Anda lakukan tadi untuk ujian singkat, namun di sini ada nomor-nomor tertentu. Kalau ujian singkat tadi, semuanya, kelima soalnya, dikumpulkan di tempat yang sama, sedangkan untuk ujian esay, soal esay, masing-masing nomor punya tempatnya masing-masing. Nah, kalaupun Anda misalkan tidak berhasil mengerjakan soal nomor tertentu, Anda tetap harus mengumpulkan kertas kosong dengan nama dan identitas Anda. Jadi, untuk setiap nomor, baik Anda mengerjakan atau Anda tidak mengerjakan, Anda harus mengumpulkan. Untuk klinik, untuk pengumpulan ujian esay, ini akan diberi waktu lebih lama, karena ada lima slot yang harus Anda isi, nanti akan diberi waktu sekitar 20 menit untuk mengumpulkannya. Nah, nanti dalam uji coba ini, kita akan membuka baik untuk slot ujian isian singkat maupun esay, Anda boleh mencoba untuk bereksperimen, mengumpulkan jawaban seharian hari ini, meskipun nanti pada tes yang sesungguhnya, Anda betul-betul hanya diberi waktu persis selama yang dikatakan tadi. Misalkan 15 menit, ya persis diberi waktu 15 menit. 20 menit, persis diberi waktu 20 menit. Dengan mungkin ada sedikit toleransi. Kemudian nanti kalau misalkan, nanti tentunya setelah ini ada tanya jawab, Anda bisa bertanya. Tapi misalkan kalau setelah sesi ini selesai, Anda masih punya pertanyaan, Anda bisa mengajukan pertanyaan di sini. Nanti bisa kita jawab langsung di forum ini. Oke, mungkin ada baiknya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab sebelum nanti kita mencoba berlatih untuk melakukan upload untuk isian singkat dan esay. Jadi nanti untuk isian singkat, kita akan berlatih, saya akan tampilkan soal kepada Anda, kemudian Anda mencatat, mungkin tidak akan selama yang sesungguhnya, mungkin saya beri waktu 5 menit, Anda bisa mencoba mencatat mungkin satu soal saja, atau beberapa soal, dan juga Anda mencatat kalimat yang tadi, yang harus dituliskan di isian singkat, bahwa Anda mengerjakan soal ini dengan mandiri. Kemudian Anda coba upload. Setelah selesai, nanti saya akan tampilkan, soal esay, kemudian Anda berlatih untuk menyalin, setelah itu diberi waktu untuk mengerjakan, mungkin ya, mengerjakan atau pura-pura mengerjakan, dan Anda mencoba untuk mengumpulkan soal nomor satu saja. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bara atas pengaparannya. Langsung saja kita akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, teman-teman, disini saya lihat sudah sangat antusias ya, banyak yang bertanya. Teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menggunakan fitur resen atau chat di kolom chatbox ke everyone. Mungkin nanti bisa saya bacakan atau bisa resen. Oke, sudah ada pertanyaan pertama. Resen dari Rizka Irjiba, boleh langsung menyalakan mikrofon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Irjiba dari Universitas Teknologi Sumbang, dari NTB. Salam kenal Pak, Bu. Ya. Jadi sebelumnya mungkin terkait dalam pembagian, kan tadi ada tiga Zoom yang dipakai, Zoom 1, 2, dan 3. Nah, untuk pembagian itu kita dikasih sekarang atau kapan. Kemudian untuk teknis dari tadi yang Ibu sampaikan, kan juga ada beberapa memang yang harus disyatat, cuman kita kan enggak punya pegangannya. Nah, apakah filenya itu akan dibagikan atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fritizik, gimana? Langsung dijawab? Iya, Bu. Boleh langsung dijawab saja. Ya. Supaya ini ya. Baik, terima kasih Rizka. Untuk pertanyaan yang pertama, itu nanti panitia yang akan mengaturkan. Nah, kalian punya itu ya grup telegram, atau WA grup telegram. Nah, mungkin nanti di telegram akan ada informasi itu ya. Nah, termasuk tadi, suri yang saya tayangkan, Pak Bara, apakah bisa dimuat di sistem, atau di telegram juga nanti bisa di-sharekan ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Rais. Boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Juri. Perkenalkan, saya mau meresidik dari Universitas Syakwala. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan waktu pelaksanaan. Izin, Pak, Bu. Jadi, kami untuk di Aceh sendiri itu, kebetulan azan zuhurnya itu jam 12.47. Nah, itu kan tadi untuk di Jadwal itu sudah memasuki waktu pemaparan petunjuk gitu ya. Nah, pada saat harian nanti, kira-kira bagaimana ya, Pak, Bu? Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, kami sampai sekarang masih belum mendapat email dan username dan juga password untuk login ke akun CBT. Sehingga tadi belum bisa dibuka akun CBT-nya. Mungkin itu saja pertanyaan di saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Baro, untuk yang terkait itu, ada panitia nggak ya yang bisa dipanggil gitu? Mas Deana atau gimana? Bisa join gitu? Sebentar ya. Saya ini kan. supaya di grup juri. Tes, tes suara saya terlihat sekarang. Atau tim IT bisa join ke grup kita? Baik. Tadi pertanyaannya, yang itu barangkali yang waktu aja ya. Di mana tadi, Nek? Di sini, azan zuhurnya jam 12.47 WIB, Bu. 12.47 di Indonesia bagian? Barat. Barat. Eh, timur? Barat, Bu. Barat. Nggak, Rais. Barat udah 12. Aceh, Barat. Aceh ya? Kalau mau di Barat, sama-sama di Barat. Aceh lebih lama. Lebih lama. 12.47, sholat. 5 menit ya. Cukup nggak? Kamu siapin aja, udah buduh duluan gitu. Dulu ya. Tinggal sholat kan gitu kan. Strateginya, jadi begitu aja, sholat gitu ya. Nah, ya, mudah-mudahan nanti tidak terpendala dengan join-nya dulu ya. Yang dipermasalahkan join-nya untuk masuk ke Zoom-nya. Tapi karena sedikitnya mudah-mudahan nggak ya. Ya, sholat dululah. Ya, nanti agak. Join dulu, Mbak Siti. Usul join dulu, nanti ditinggal izin dengan pengawas untuk sholat. Oke, begitu ya. Ketinggalan. Jadi, kamu tetap join aja dulu. Nanti kan mau sholatnya ya, kita izin gitu ya. Oke. Nah, terus yang keduanya, Tami, itu apa? Kamu meletakkan? Username sama password, login CBT-nya belum mendapat, Bu. Itu kan dari Panitia ya, Pak Barat, ya? Atau link-nya aja kan? Password dan... Pak Barat, apa nggak? Itu jawabnya. Yang di telegram itu dengan Panitia aksesnya? Atau gimana? Saya tanyakan deh, password CBT untuk peserta, kapan dibagikannya? Muhammad Rais ya? Iya, Pak. Muhammad Rais. Yang lain dapatnya lewat email. Kalau kita didapatkan ke Universitas Anda. Baik, Pak. Nanti kalau belum ada, hubungi siapa ya? Ya, bisa hubungi itu, apa? Yang feedback tadi. Kalau misalkan Anda masih belum berhasil, tadi di... Oh, belum bisa login ya. Sorry, sorry. Nah, itu diberitahukan oleh Operator PT masing-masing. Operator PT. Jadi ke perguruan tingginya nanti. Kan kemarin didaftarkan ya oleh perguruan tingginya. Kamu nanti tanya ke mereka ya. Baik, Bu. Mungkin izin konfirmasi satu lagi, Bu. Apa? Saya lupa, jadi untuk tanggal 29 itu kan hari Jumat, Bu. Jadi kemungkinan ini selalu Jumatnya jam 2, Bu. Iya sih. Memang itu juga bermasalah. Tadinya kan kita pagi ya. Pagi itu bermasalah yang 12 berapa gitu ya. Waktunya. Ya, jadi apa namanya? Membingungkan juga ini diatur saja atau gimana caranya ya? Untuk... Sholat Jumatnya jam berapa? Sholat Jumat baru mulai jam 1. Selesaiannya jam 2. Paling cepat jam 1.45. Ya, kalau seperti itu ya gimana ya? Saya juga bingung. Kalau di pagi juga yang sebelah sini yang bermasalah. Ini memang kemarin itu kesalahannya adalah memilih di hari Jumat ya. Untuk tesnya. Ya silahkan aja lah memilih aja mungkin. Karena kita tidak bisa memfasilitasi untuk semuanya. Sholatnya kan harus juga dengar khutbahnya ya. Kalau Jumat nggak bisa. Sholat aja kemudian nggak ini. Bu Siti, bisa dipertimbangkan ini nggak? Misalkan yang isian singkatnya pagi gitu. Sebelum Jumat. Kemudian yang esenya setelah Jumat. Bisa aja sih. Coba ya harus diinikan. Oke nanti itu dibicarakan lagi ya. Tapi ini akan berkasih juga loh Pak Bara. Karena kita punya ada WITA dan WIB. Yang WIB, WITA, masing-masing pun akan bermasalah dengan waktu sholatnya itu memang berubah-ubah. Ini kalau sampai pukul 17 di WITN sudah pukul 19. Mahribnya hilang itu nanti. Iya sih sebenarnya Pak. Bisa di ini ya, di Jumat nggak nama sana. Jumat yang Jumat gitu ya. Kalau mau melihat ke sana ya. Yang di bagian timur pasti magribnya juga kepotong gitu ya. Bilang itu Pak. Iya betul. Baik, mungkin pertanyaannya udah dapet jawabannya. Rais, apakah refit pick lagi? Ya mungkin itu saja juga terima kasih banyak. Berarti nanti untuk info terkait yang hari Jumat itu akan diinfokan lagi oleh Panitia ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Bu. Oke, baik. Terima kasih. Manti langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Iqfal, boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqfal dari Universitas Tadulako. Pertanyaan saya, nomor pesertanya didapat dari mana ya Bapak Ibu? Karena di akun operator universitas itu tidak tertera juga untuk nomor peserta. Begitu pula di akun CBTP peserta tidak tertera untuk nomor pesertanya. Terima kasih. Dikumpulkan dulu saja, Mbak Frid. Oke, baik Bu. Kalau begitu langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu konfirmasi pertanyaan itu. Kepada Isnain, boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pertanyaan saya, Isnain, dari BNC Transjakarta. Izin bertanya untuk pelaksanaannya itu kan terdiri dari tiga Zoom ya. Dengan juri yang berbeda. Nah, untuk jawaban soalnya itu ada identitas nama dan universitas. Apakah disebutkan juga dibantu oleh juri siapa agar sebagai petanda? Seperti itu. Terima kasih. Isna, boleh diulang? Gimana tadi? Ya, izin diulang ya, Bu. Jadi nanti terdiri dari tiga Zoom yang berbeda dengan tiga juri yang berbeda ya. Nah, nanti untuk jawaban dari soalnya itu yang telah kita isi, itu kan ada identitas yang sudah disebutkan nama dengan universitas. Apakah disebutkan juga dibantu oleh juri siapa? Gak usah. Nomernya saja nomor. Nomor soal saja yang penting ya. Baik, terima kasih. Tapi kalau soal urayan, soalnya dituliskan juga gak apa-apa. Soalnya di atasnya, terus di bawahnya jawabannya. Itu lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau dibagi. tadi kan ada soal isian singkat dan soal urayan. yang isian singkatnya 1 jam 60 menit, sedangkan yang urayannya 120 menit. Begitu penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin apakah dari Paul ada feedback? Kalau begitu langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Rian. Pernah kan saya serian dari STKIP, Kalino sekarang izin bertanya untuk masing-masing soal apakah ada sistem pengurangan nilai? Terima kasih. Tidak ada. Sudah jawabannya itu. Tidak ada ya. Tidak ada sistem pengurangan. Kalian mau nulis apa saja gitu ya. Misalnya untuk soal urayan itu konsep-konsep yang mungkin terkait yang kalian tuliskan, tuliskan saja. Barangkali nanti ada jurinya yang, oh ini dia udah tahu ini gitu ya. Nah, itu dapat poin juga. Jangan sampai blank banget gitu ya. Kalau kosong itu kan kita bingung ya mau menilai apa ya. Mbak Rini gimana? Mbak Rini. Gimana Mbak? Gimana yang seorang? Enggak, itu tadi saya pikir mau menambahkan. Jadi sebaiknya kalau pas tes urayan itu konsep-konsep terkait walaupun belum bisa dipakai oleh kalian ya. Ini kayaknya pakai ini. Nah kalian tuliskan saja. Kalian nanti ada poin untuk mendapatkan poin tadi. Ada apa namanya. Tapi jangan juga sembarang konsep dimasukkan ya. Tidak terkait dengan soalnya misalnya dituliskan semua juga enggak. Tidak akan dapat angka gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya tidak ada pengurangan poin tadi ya. Oke. Ada lagi? Ada Bu, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Boleh, boleh. Silahkan. Berikutnya dari Anggita Auni izin bertanya. Untuk TO hari ini belum punya kertas HPS. Bagaimana ya Pak Bu, apakah tidak apa-apa memakai kertas jenis lain? Bergaris maksudnya gitu. Kan kalau HPS itu karena polosnya itu kan. Pak Bara gimana Pak Bara? Bermasalah dengan scanning. Untuk hari ini kan diberi kesempatan berlatih sampai seharian gitu. Untuk hari ini. Karena hari ini memang enggak apa-apa. Mungkin nanti pas tesnya mungkin sebaiknya yang kosong saja ya. Untuk tesnya ya harus disiapkan. HPS ya bisa lah. Yang bergaris maksudnya boleh? HPS aja Bu, disuat seragam aja. Pertanyaannya memang untuk hari ini Bu, untuk TO. Untuk hari ini, hari ini emang enggak gitu ya. Karena kita latihan aja sih enggak akan dinilai juga ya. Artinya tidak akan dibaca sebenarnya. Cuma kalian ngecek aja berhasil enggak gitu. Ada kendala apa di tempat-tempat kalian masing-masing. Sehingga bisa ditanyakan gitu. Supaya nanti pas hari-hari tidak terjadi lagi gitu ya. Baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Berikut ada yang raise hand dari Mingrales mana. Boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Permisi mau tanya mengenai alat pengerjaan itu tiba-tiba mati lampu. Kita keluar Zoom. Nah, apakah kita bisa masuk ke Zoom yang sama? Atau kita harus gabung dengan Zoom yang lain. Maksudnya masuk ke ruang Zoom kedua. Yang awalnya kita pada ruang pertama. Itu aja. Ya, itu tuh nanti Panitia. Mungkin kalau dari Fridji yang LO ini diminta membantu enggak? Ada teknis itu enggak Fridji barangkali bisa menjawabkan? Kalau enggak ya, ini mungkin bentar ya. Dari kami belum ada tahu apa-apa Bu. Mungkin tolong. Ini banyak yang nanya-banyak yang nanya teknis. Mungkin sambil menunggu langsung kita ke pertanyaan berikutnya ya, Bu, Pak. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Berikut dari Lutfi, dari Uunan. Apa saja yang mesti tampil di kamera? Sebab kalau menggunakan PC, tentu webcam-nya hanya menyurut muka peserta saja. Apa itu cukup? Idealnya dengan webcam eksternal ya. Sehingga yang terlihat adalah muka dan meja tempat Anda mengerjakan. Jadi kalau pakai laptop, kameranya memang mungkin kelihatannya cuma muka saja. Jadi mungkin kalau login zoom-nya pakai HP bisa diatur-atur jauh dekatnya. Sehingga bisa kelihatan tempat Anda bekerja. Cuma ketika melihat soal mungkin agak kecil saja. Kalau Anda pakai HP. Jadi opsinya yang pertama, yang paling ideal adalah Anda pakai kamera eksternal. Sehingga bisa diatur sehingga wajah dan tempat meja Anda mengerjakan terlihat. Opsi yang kedua, Anda bisa login zoom-nya dengan menggunakan HP. Jadi si kameranya, kamera HP yang bisa diatur-atur. Tapi artinya Anda perlu semacam tripod untuk mengatur-atur posisi HP Anda. Mungkin izin menambahkan, mungkin teman-teman bisa membuat pen untuk saudara Ika Dek Narayana Aji. Itu sudah kelihatan sepertinya enggak Pak Barang? Ini Lutfi, kalau coba Lutfi kamu mundur sedikit nanti posisinya. Nah, kalau kayak gini itu enggak kelihatan tangannya. Nanti posisinya paling tidak kertasnya itu kelihatan kalau bisa. Itu paling bagus, ideal. Mbak Rini siapa yang mau dicontohkan? Untuk Narayana mungkin, dan kita enggak boleh pakai background ya. Mas Johannes Gutham nanti backgroundnya dihapus. Enggak boleh pakai background. Apakah ada tambahan dari para juri? Tadi, apa namanya Mbak Prinsy, ini ada Mas Imam di sini yang terkait IT. Tadi yang belum terjawab apa ya? Terkait ini, Bu, yang dapatkan untuk login dari mana? Itu yang dari operator. Yang operator. Ini ada Mas Imam, silakan Mas Imam. Ya, jadi untuk yang username sama password itu nanti silakan dihubungi saja. Operator di pergurantingnya masing-masing ya. Seperti itu. Terus tadi yang di operatornya enggak ada apa tadi? Saya lupa. Ada satu orang peserta yang katanya. Nomor peserta, Ibu. Oh, nomor peserta. Nomor peserta ternyata memang tidak ada katanya. Ini keputusan kita, Pak Bara. Apakah memang nanti mau dibuatkan nomor peserta? Mas Dean itu sudah bersedia membuatkan? Atau nanti enggak usah pakai nomor peserta saja? Perlu pakai nomor untuk memudahkan inputnya, Bu. Oke. Nanti saya sampaikan. Berarti nanti kalian akan mendapatkan nomor peserta ya? Berarti menunggu ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Atas jawabannya. Mungkin dari Saudara Lufi, apakah ada feedback? Ada yang ingin bertanya lagi? Mak izin bertanya, username dan password punya saya sudah benar. Tetapi kenapa tidak bisa masuk ke... Dalam link CBT-nya ya? Tidak. Ya, ada yang sih. Kenapa? Itu sudah ada punya itu, tapi nggak bisa login katanya. username dan password sudah ada, tapi nggak bisa login. Iya. Atas nama siapa? Atas nama Fizriyatul Asidah. Bisa ditulis di cat nggak, Mbak? Oh iya. Ini saya bantu untuk dicek. Ini namanya. Ini juga kalau yang sholahudin sudah dijawab belum nih? Username CBT itu sama nggak sih dengan username dashboard? Fizriyatul Asidah. Uspresnas. Sama katanya Anugerah yang jawab. Penilaian setiap soal isian singkat, bernilai berapa poin, lalu setiap soal urayan. Untuk itu nanti besok, nanti pas tesnya diinikan ya, disampaikan skornya berapa. Nanti kan ada petunjuk khususnya itu. Saran kalau tesnya di pagi hari, apakah ada masalah? Masalahnya di jumnya kayaknya ya. Ini kan jumnya itu dari UB. Paginya itu dipakai oleh kimia dan fisika. Tapi coba nanti kita ini. Belum dijawab juga sih, Mas Topan. Baik, Bu. Bagaimana ini? Baik, ada pertanyaan berikutnya nih, Bu. Dari Laili Wadil, izin bertanya. Saya ingin memastikan, apakah benar untuk di lembar urayan tidak perlu ditulis nomor peserta? Karena pada peraturan, nomor peserta hanya tertera di lembar isian singkat saja. Nomor peserta diberi nama sih, nama dan itu. Nama dan apa? Eh, Pak Barang nomor peserta itu nama ya? Nama, Mbak. Nama atau peserta? Ada identitas yang penting ya, Mbak. Kalau bisa sih nomor ya, Mbak. Kalau nggak nomor, tadi inputnya nanti kita seribuan gitu. Itu gimana? Apa nggak lima hari nginputnya? Nama ya, nomor ya? Nomor peserta aja ya? Nomor sebenarnya. Oke, jadi yang dituliskan pada lembar jawab, itu adalah nomor kalian. Nomor peserta ya, yang nanti akan diberikan oleh Panitia. Sedang dibuatkan ya, nomor pesertanya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Berikutnya, ada yang nanya lagi dari Nova Elika. Izin bertanya, Pak Bu, bagaimana contoh hasil scan PDF yang baik dan benar? Apakah hanya pakai lighting atau clear tulisan hitam di kertas space putih? Terima kasih. Pak Barang? Sebentar, saya carikan dulu. sambil menunggu. Ini mungkin bisa ke ini berikutnya dulu. Pak Siti, mungkin tadi ada yang kelewat mungkin ya? Kalau nyekannya pakai HP-nya temannya boleh nggak itu? Nyekannya pakai HP temannya. Pinjam dulu. Jangan sesama peserta. Jangan sesama peserta. Ada yang masuk dari Irfan Umbu. Selamat siang, Bapak-Ibu juridinya. Untuk perangkat laptop yang saya gunakan pakai Linux Ubuntu. Apakah bisa akses untuk si BP-nya? Terima kasih. Pak Barang? Atau Pak Imam? Harusnya kan cuma browser aja harusnya sih. Ya dicoba aja. Ada kesempatan kan untuk mencoba sekarang. Kalau nggak bisa, ya Anda berarti harus nyari pinjam komputer lain. Itu aja. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berikutnya ada dari Izanal Ngebidin. Izan bertanya, jika pada waktu pengerjaan ada kegiatan yang harus dilakukan dan tidak menunggu pengerjaan, apakah di... Gimana Mbak Fritzi? Saya sambil baca ini, jadi nggak fokus. Oh iya, Bu. Jika pada waktu pengerjaan, ada kegiatan yang harus dilakukan dan tidak mengganggu pengerjaan, apakah diperbolehkan, Bu? Kegiatan apa? Apa itu harus dispesifikasi? Kalau kegiatannya minta izin ke toilet, ya diizinkan. Tapi kalau yang lainnya nggak boleh. spesifiknya kegiatan apa. Kan namanya juga sedang lomba. Jadi fokusnya ke lomba. Kalau pertanyaannya adalah apakah diizinkan? Misalkan kalau mau ke belakang, akan diizinkan. Nanti bilang aja ke pengawasnya, Raisen, seperti itu, bilang di chat, bahwa izin ke belakang, boleh ya. Dan tidak setiap 5 menit kan pastinya. Oke, apa lagi? Toleransi peserta keluar zoom itu beberapa menit ya. Ijin bertanya ketika ada masalah sinyal Oh mati, lampu, tentu peserta akan keluar zoom. Nah kalau yang itu kan lain lagi ya. Nanti dibantu ada panitia yang menjaga di setiap ruang, baik di breakout room maupun yang di ruang utama, itu mereka yang akan ini handal. Biasanya ada kontak juga ke pengawas bahwa si A, B itu terlempar dan nanti kan pakai ini ya, kontak pakai apa? Bisa pakai HP ya mungkin ya Pak Barat? kalau bermasalah ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Berdoainya jangan ada masalah yang mengganggu lah. Yang jelas pokoknya Anda sesegera mungkin masuk lagi aja gitu. Nanti kalau misalkan permasalahannya lebih berat, katakanlah misalkan mati listriknya bakalan lama gitu, itu Anda perlu menghubungi ada mungkin narah hubungnya siapa gitu untuk ini. Memang di daerah ini ya ada yang sering mati lampunya ya. Kalau seperti itu kan minta ke universitas ya. Karena kan Anda kan agennya universitas dalam hal ini Anda mewakili mereka gitu ya. Untuk difasilitasi supaya bisa ini apa namanya nggak tahu ya kalau internet sih nggak bisa maksudnya tuh ada genset juga tetap mati ya. Nggak bisa ya Pak Barat? Iya. Tapi ada toleransi itu ya. Ada toleransi itu. Kalau misalnya ada mati ya. secara saja lapor ke panitia. Oke, baik. Bu, Pak, terima kasih. Ini ada yang next hand dari Fidriyatul Asida yang tadi error untuk loginnya. Mungkin boleh langsung menyalakan mikrofon. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Tadi kan saya sudah login ke akun CBT-nya, username dari kampus sama password-nya. Tapi saya login itu apa, invalid login. Please try it again. Padahal saya sudah coba. Teman-teman saya yang sudah bisa juga mencoba. Penyakit saya tapi tidak bisa login. Terima kasih. Mas, Ima? Mas, Ima? Bisa dicoba untuk japrik. Saya tidak pencetting username. Saya mau apa cat dari itu ini tapi namanya tidak ada punya, Pak Imam. Ada ini it imam underscore imam ramadhan. Masa, tidak ada. Iya, ini sudah. ya, baik saya itu. Di chat ya. Di chat ya. Si, ya. Untuk yang isian singkat tidak usah. Untuk isian singkat tidak usah ditulis soalnya. Langsung jawabannya saja. Kalau soal esay tidak apa-apa ditulis di tiap lembar ya. Nah, kayak gini nih. Tidak. 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 Berikut ada dari Paul. Mungkin saya langsung nyalakan microphone. Ya. Terima kasih. Pak. Sebenarnya saya sebelumnya sudah bertanya tapi ingin klarifikasi saja gitu daripada bertanya lewat chat. Nah, kalau ini saya ingin bertanya ya Pak Bu untuk rincian waktunya sebenarnya kalau yang di slide kedua tadi slide-nya Ibu Siti itu rincian waktu mengerjakan urayan kan 120 menit tapi jamnya itu kan jam 13 sampai 17 ya Bu. 13 sampai 17 itu berarti 180 kan? Ya enggak? Bukannya bukannya 4 jam ya itu artinya. Yang mana ya slide yang mana ya? Ya, pada prinsipnya gini sih dari 13 sampai 17 itu 4 jam ya 4 jam itu 1 jam untuk isian singkat 3 jam jadi untuk urayannya itu 3 jam mulanya dari jam 2 lebih 15 sampai jam 17 lebih 15 Berarti mengikuti yang slide yang yang jam yang kotak berwarna kuning ya Bu ya? Ya mungkin saya salah menyalin ya salah ini kan tapi pada prinsipnya waktu yang disediakan hanya jam 1 sampai jam 5 ya pukul 13 sampai 17 1 jam untuk isian singkat mengerjakan isian singkat dan 3 jam untuk urayan seingat saya 4 jam itu 4 jam karena kita perlu waktu untuk nampilin soal kemudian untuk pengumpulan soal sedangkan tesnya sendiri kalau kita lihat petunjuknya 60 menit untuk isian singkat dan 120 menit untuk esai jadi 3 jam aja jadi total pekerjaan bidang matematika itu kan 180 180 itu bersih untuk mengerjakan soal sebenarnya dengan menyalin menyalin itu dimasukkan misalnya isian singkat 10 menit untuk menyalin sisanya mungkin sambil menyalin juga sambil berpikir kita tidak nambahin atau kalian butuh waktu 10 menit untuk tadi mengganti yang menyalin kalau dikorupsi untuk menyalin waktu mengerjakannya nanti kita lihat bisa saja menyalinnya sebelum jam 2 tapi kan tadi bermasalah belum tentu bisa sukses semua jadi pada prinsipnya pertanyaan tadi dipastikan kembali bidang matematika itu untuk tes totalnya adalah 180 menit yang dibagi 1 jam untuk isian singkat 60 menit isian singkat dan 3 jam untuk 2 jam 3 jam 3 jam dari jam kan totalnya 3 jam kata ibu 1 jam dan 2 jam 3 jam 1 jam dan 3 jam dari 1 sampai jam 2 itu isian singkat jam 2 lebih 15 jam 2 lebih 15 nanti sampai jam 5 15 itu isian urayan betul nggak sih jadi bingung saya jadi ikut kalau di petunjuk yang saya dapat dari ibu total waktu untuk mengerjakan soal pada kedua bagian tes adalah 180 menit jadi hanya 3 jam totalnya isian singkat 60 kemudian esenya 2 jam jangan-jangan salah ya sebentar pantesan kemarin Pak Rosin meminta hanya 3 jam saja kita tahun lalu berapa jam nih coba saya tengok saya tengok dulu kalau dipotong jangan 3 jam untuk SP-nya 2 jam saja kalau begitu sebentar saya harus cek dulu ya di ade tapi paling tidak yang kita mulai mulai tadi mulai 13.00 sudah benar sampai 14.00 untuk isian singkat urayannya nanti yang dipastikan kembali saya harus lihat dokumen ini karena tadi terburu menyalin berbicara Bu berarti kalau mengacu pada yang kotak warna kuning untuk urayan berarti seharusnya yang Ibu maksud itu 14.00 15.00 sampai 16.00 15.00 waktu bersih untuk mengerjakan bagian 2 berarti bukan 17.00 15.00 oke nanti kita kita ralat dan kita akan akan sharekan di telegram yang bagian kedua 120.00 yang pertama 1 jam saya kira berarti benar ya ya salah tadi saya bukan 17.00 17.00 tapi 16.00 terakhirnya oke kalau total tidak bisa diundur jam 2 karena untuk yang itu ya Jum'at tadi yang masalah surat Jum'at tadi terselesaikan ya tapi yang yang timur yang timur tidak masalah ya mungkin ini kalau lebih melihat 13.30 aman tidak menurut kalian tadi aman itu yang 13.30 bolehnya ya boleh Bu 13.30 supaya tidak terlalu bawah juga oke nanti kita kita inikan lagi ya semua kita nanti akan diinfokan itu Mbak Siti mungkin tanya ya 13.30 berarti joinnya 30 menit sebelumnya Mbak Siti jadi kalau yang dari Aceh pukul 1 itu baru mulai sholat Jum'at itu tidak bisa join Zoom apakah Zoom-nya dimungkinkan dibuka 4-5 menit sebelumnya begitu jadi teman-teman yang dari Aceh Medan itu bisa bergabung dulu kemudian lift untuk sholat Jum'at terus 13.30 itu pun kayaknya mepet sekali kalau 13.30 langsung ujian kayaknya kita punya problem di situ Mbak Siti ini ini pengalaman kami mengadakan pertemuan dengan teman-teman Medan itu kalau undangan pukul 13.30 mereka belum selesai sholatnya baik Pak mungkin untuk sebelum tryout ini ada satu pertanyaan terakhir untuk menutup hasi Q&A kita pada siang hari ini dari Jengkartini boleh langsung menyalahkan mikrofon sebentar saya saya tadi ternyata di mute saya komentari dulu yang Mbak Rini kita bersepakat bahwa pukul 13.30 akan dimulai karena ini akan mengubah ini nanti untuk yang dari Aceh silahkan nanti menyesuaikan untuk login dari pukul 13 kita akan sudah dibuka jadi teman-teman dari 13 nanti yang dari Aceh juga sudah bisa login begitu ya oke ada lagi Mbak Rizi baik Bu pertanyaan terakhir kita akan memberikan kepada Ajh kardini yang resen boleh langsung menyalakan mikrofon Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih atas kesempatannya yang saya ingin tanyakan tentang untuk penulisan pernyataan yang pada soal apakah bisa ditulis terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal atau harus dikerjakan soal dulu baru menulis pernyataan tersebut dengan nama dengan nama dan soal tersebut dan juga boleh nanti pada saat ada dari pengawasnya menyampaikan petunjuk teknis itu biasanya sambil menulis nanti sambil setelah membacakan itu kan waktunya 10 menit sebelum mulai setelah menulis mulai kalian sambil menulis bisa oke jelas jelas untuk kan apabila tidak diketahui ini kendala bu pada jaringan kami sudah mengirim soal nah kemudian terjadinya jaringan yang kurang baik bu bagaimana bagaimana kita bisa mengetahui kalau soal atau jawaban kami itu sudah terkirim apa tandanya di di tersebut bu Pak Barak halo Pak Barak mungkin ada notifikasi ya kalau misalnya misalnya misi Google form kan ada apa namanya respon sudah diterima misalnya gitu kalau misalnya kalian tidak yakin bahwa filenya sudah terkirim langsung lapor ke panitia ya ada info nya itu submission status kalau misalnya berhasil berarti ada ada informasi submitted for grading gitu ya nah itu ada dan dan make submission ini ada yang mau bertanya siapa murtia siapa tadi siapa yang resen permisi ibu ya maaf ini saya mau nanya kebetulan tadi saya agak terlambat untuk mengikuti teknik meeting ini apakah hasil dari kesimpulan technical meeting hari ini ada file yang bisa di-share bu ya nanti bisa melalui telegram ya saya nanti kirimkan lewat panitia atau oleh pabara disubmitkan dari CBT nya gitu ya di di windows nya mungkin di depan ya gitu ya pabara oke mbak Fritsy ada lagi baik bu terima kasih maaf untuk teman-teman peserta yang lain untuk sesuai nanya jawab telah usai mungkin untuk kalian pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup saja oke selanjutnya kita akan masukin sesi try out oke sebelumnya izinkan saya memberikan link dulu dari teman-teman LO sebelumnya saya izin untuk mencari link mengirimkan link dulu untuk teman-teman LO mungkin bisa bantu untuk mengirimkan link oke saya mau tanya itu linknya itu yang dulu ya kak maksudnya yang KN MEPA 2021 ya halo itu untuk linknya udah dikirim di zoom ya dari Erfiana Wana itu mungkin boleh pakai link yang itu aja ya soalnya CBT yang tahun dulu itu yang tahun 2001 itu kita bisa masuk masuk juga Pak Pak Bara mungkin bisa menjelaskan mana ya Pak Bara nya sholat barangkali atau masing-masing masih ada kak ini untuk password sama username-nya ini gimana ya soalnya ini belum bisa masuk ya oke ini ditunggu ya siapa aja yang ini mungkin itu ditulis banyak yang yang tahun lalu ikut KN MEPA ya mungkin namanya masih terdaftar di situ tapi Anda jangan pakai akun dan password yang lama ya yang baru baik Pak jangan pakai password akun KN Pak yang baru saja meskipun Anda masih bisa masuk memang ke dalam situ tapi nantinya enggak terdeteksi sebagai peserta KN MEPA tahun ini kalau Anda pakai akun lama ini beberapa enggak bisa login Pak Bara tidak bisa loginnya karena belum punya password dan login atau karena tidak bisa ini yang di chat nih banyak ada siapa Arief Rahman Hakim Universitas Negeri Surabaya perolehan username sama passwordnya dari mana ya Pak dari operator di masing-masing perguruan tinggi kalian jadi minta ke sana ke siapa yang mendaftarkan kalian itu pasti dapat oh iya Bu selamat menikmati apa mau dimulai aja Bu pura-pura ya silahkan silahkan oke jadi kita akan melakukan try out yang yang apa yang belum mempunyai yang belum berhasil masuk karena password atau username nya yang belum diberikan dari operator mungkin bisa melihat dulu saja Anda masih punya kesempatan untuk mencoba upload sampai hari ini tengah malam jadi sedapat mungkin Anda bisa bisa mencoba berlatih untuk meng-upload jawaban hari ini jadi seperti yang disampaikan tadi pertama yang akan dilakukan adalah pengawas akan menampilkan soal saya akan coba lakukan simulasi tersebut 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 bisa dimulai Pak ya sedang sedang ya lagi nyeri file ini dulu oke jadi seperti ini ya akan akan ditampilkan dan mungkin Anda menulis soalnya nggak mesti persis sama tapi Anda tetap menuliskan inti dari soalnya maksud saya Anda bisa menggunakan singkatan apa yang mempercepat Anda menulis tapi Anda bisa menjadi perhatian buat Anda bahwa Anda perlu mencatat soal ini dalam waktu tadi kata Bu Siti berapa 10 menit ini soal isian singkat ini masih 6 soal seingat saya tahun ini 5 soal saja ya Bu Siti mungkin Anda bisa mencoba mencatat 1-3 soal untuk melihat seberapa cepat Anda bisa nyatat soal silahkan dilakukan saya kasih waktu 5 menit saja dari sekarang yang sehingga Dewi, soal yang ditampilkan Bu Ram, di Ibu mah enggak sih, agak dikecilkan di Pebara. Nah, enggak dimusorkan. Emang kualitasnya agak kurang bagus ini ya, print out-nya. Terima kasih.